12 anggota dua ormas yang terlibat kerusuhan perebutan penjagaan lahan di Gelandang Kemapores, Tangerang Selatan. Satu pelaku yang ditangkap merupakan pimpinan salah satu ormas. Penjagaan lahan yang diperbutkan oleh kedua ormas terletak di Jalan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Selain menangkap 12 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya sejumlah senjata tajam, bambu, serta pakaian korban. Dalam kerusuhan, para pelaku melakukan pengalihayaan seorang korban hingga terluka cukup serius. Pada saat ini sudah diamankan 12 tersangka yang berhubungan dengan rangkaian kejadian beberapa minggu belakangan ini. Kejadian tersebut adalah murni kejadian tindak pidana pengroyokan. Kerusuhan perebutan penjagaan lahan terjadi pada Sabtu sore 13 Barat lalu di Jalan Geraha Raya, Tangerang Selatan. Diduga kerusuhan terjadi di picu akibat pembagian uang penjagaan lahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Para pelaku penganihayaan dan penyerangan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Terima kasih. 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 Terima kasih.